Menjelang masa kampanye pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Gerobogan bersama Satpol PP secara serentak menertibkan alat peragak kampanye di 19 kecamatan sekabupaten Gerobogan. Penertiban dilakukan terhadap alat peragak kampanye caleg yang mencuri star kampanye seperti yang masih terpasang dan belum ditertibkan partai politik yang bersangkutan. Dalam penertiban ini, Bawaslu dan Satpol PP berhasil menertibkan 1.500 alat peragak kampanye yang mencuri star kampanye. Sebelumnya, pihak Bawaslu sudah melakukan komunikasi terhadap partai politik untuk menertibkan alat peragak kampanye secara mandiri. Namun, karena hingga batas waktu yang sudah ditentukan, masih banyak alat peragak kampanye yang terpasang. Sehingga pihak Bawaslu dan Satpol PP harus menertibkan alat peragak kampanye yang dianggap mencuri star kampanye. Sementara itu, Ketua Bawaslu Gerobogan, Sitria Nita Witanti, mengatakan alat peragak yang ditertibkan tersebut merupakan yang melanggar berdasarkan Surat Bawaslu RI No. 774. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang kemudian ya